Ya, masih berkaitan dengan teknik hemat-menghemat ya. Kalau kedua teknik tadi, hasil akhirnya adalah masih berupa layar. Namun bagaimana kalau untuk menghemat, namun hasil akhirnya sudah berupa output movie. Nah, kita bisa memanfaatkan teknik pre-render. Apa bedanya dengan render? Kalau render, kita bisa membuatnya dalam bentuk lain, output dari project, dan tersimpan di dalam folder yang telah kita tentukan. Namun, kalau kita menggunakan pre-render, hasil outputnya tidak berada di luar dari program ini, namun berada di project window. Maksudnya begini, jadi hasil akhir dari pre-render akan langsung tertempatkan pada project window berupa AVI misalnya. Jadi, kalau sewaktu-waktu kita bisa membutuhkannya, kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan proses import. Berbeda dengan render. Baik, caranya adalah gunakan komposisi, menu komposisi, kemudian pilih pre-render. Nah, yang muncul adalah tab render. Dan meskipun masih pre-render, kita bisa men-setting layaknya ketika kita benar-benar melakukan rendering. Baik, untuk settingannya, kita lewati dulu, nanti akan saya jelaskan di bab output project. Nah, kalau sudah, tekan saja render. Proses render sedang berjalan, tunggu sampai selesai. Nah, muncul suara yang aneh ya. Dan ini dia hasilnya. Filenya, hasil pre-render akan menjadi AVI dan berada di project. Kalau saya double-click ya. Ini ada angka 2, karena saya sudah melakukannya terlebih dahulu. Kalau kita buka, kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah berupa file AVI ya. Baik, gampang kan?